Intro Berikut tutorial cara mengecek top clearance mesin diesel Kubota RD85DI2S Alat yang dibutuhkan kunci ring pas 19, 17, stang sok, kesambungan sok, kunci sok 12, kunci sok 14 mikrometer, dan timah tenol berukuran 1,50 mm. Langkah pertama dengan menggunakan kunci pas 17 dan 19 lepas pep injection sisi fuel injection pump. Kemudian lepas pep injection sisi nozzle. Kemudian dengan menggunakan kunci sok 12 lepas clamp pep injection. Kemudian lepas pep overflow nozzle. Kemudian dengan menggunakan kunci sok 14 lepas bolt atau baut clamp nozzle. Kemudian lepas nozzle dari cylinder head. Perhatikan terdapat packing nozzle, jangan sampai hilang. Selanjutnya putar flywheel ke arah titik mati bawah atau TMB. Kemudian masukkan timah tenol ke dalam lubang nozzle. Lalu putar flywheel searah jarum jam. Piston bergerak dari titik mati bawah sampai ke mati atas. Terasa piston menyentuh timah atau tenol. Lalu putar dan gencet timah tenol menggunakan putaran dari flywheel. Setelah dirasa piston menggencet timah tenol. Lalu putar kembali flywheel berlawanan dengan jarum jam. Dari TMA ke TMB. Kemudian timah tenol dilepas dari lubang nozzle. Kemudian ukur hasil gencetan timah tersebut menggunakan alat mikrometer. Didapatkan ukuran gencetan timah tersebut adalah 0,74 mm. Standar pengukuran top clearance atau TC mesin RD85 seri adalah 0,60 sampai dengan 0,75 mm. Demikian tutorial cara mengecek top clearance pada mesin diesel RD85 DI serius. Selamat mencoba, tetap semangat dan terima kasih. Selamat mencoba, tetap semangat dan terima kasih.